Halo, 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 halo. Guys, kalian tuh pernah gak sih makan roti tapi porsinya itu tuh super duper jumbo. Nah, kali ini aku sama Gilang mau ajak kalian buat cobain roti yang besarnya itu sampai 30 cm, guys. Hmm, penasaran kan kalian kayak gimana? Udah, mendingan sekarang kita langsung aja kita cek sama-sama. Kita buat Indonesian geprek chicken, you guys. Next, kita siapkan minyak panas dan langsung kita berenangkan ayam filetnya di fryer. Kurang lebih 10 menitan, guys. Lalu angkat dan potong-potong ayamnya. Roti jumbo yang panjang ini 30 cm, guys. Dioleskan margarin dan dipanggang bolak-balik seperti ini selama 10 menit. Setelah matang dengan sempurna, taruh rotinya di atas talenan, lalu diisi dengan lettuce, ayam yang sudah digeprek, dan banggiri sambal gepreknya, guys. Terakhir, taburi daun bawang dan membuncah banget gak sih? Alright, sekarang kita cobain roti jumbo ini dengan varian yang manis. Ini adalah coklatis, roti yang udah dipanggang. Sekarang kita kasih coklat lumer kayak gini. Lalu kita saburin keju parut dan isi krim vanila. Dan setelah itu kita hujanin lagi dengan keju parut sampai menggunung kayak gini. Nah, untuk terakhir, kita kasih krim coklat. Dan paling terakhirnya lagi, kita taburin meses biar makin sempurna. Halo, selamat datang kembali lagi bersama kami di Bikin Laper. Laper terus, guys. Laper terus, guys. Ini kita ada di Tiktos, di daerah Gading Serpong. Nice, dan di sini ya, lihat deh guys, rotinya tuh geja-geja banget. Yoi. Ini tangan aku tuh lihat. Lebih gede kayaknya. Lebih gede ya. Yang pertama kita mau nyobain yang itu dulu deh, Kak. Ini dulu, karena kenapa kita mau nyobain yang ini? Karena ini tuh biasanya kan kita makan pakai nasi. Yuk. Nah, coba langsung dibelah saja, Kak, rotinya. Wow, oh my guys. Oh, dalam itu masih ada. Ada ayamnya. Oh, aku kira ini cuma pakai topping di atasnya doang, Kak, ala-ala gitu. Tuh, lihat deh. Juga ya, di sini tuh ya ada ayamnya. Oh ya, moist banget ya. Wow. Kita coba. Coba ya, kita coba ini, guys. Let's go. Wow, ini ancaman banget sih rasanya. Nah, konsen pertama aku adalah si cabenya. Aku kira ini bakalan pedes banget, tapi ini masih bisa dikisati banget ya. Iya. Dan rotinya dong, Kak. Roti lembut banget. Dan rotinya, bukan hanya sekedar lagi, tapi dia ada rasanya yang jelas. Yes. Ada bateri-baterinya juga. Sambalnya, aku mau olesin di atas rotinya. Jadi memang nyambung. Let's go, guys. Rotinya yang moist banget dan gurih banget. Dan ayamnya juga serta pedes banget dari sambalnya. Fix ini cocok banget, guys. Jujuk ke per 92. Bye. Terima kasih.